Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri tinjau lokasi bencana pergerakan tanah di kampung Cibatuhilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 25 Januari 2024. Bencana longsornya tebing akibat pergerakan tanah yang terjadi pada pukul 6.30 WIB, Rabu 24 Januari 2024 kemarin berdampak pada belasan rumah. Hasil pantauan langsung Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri, hari ini terdapat puluhan rumah yang berpotensi terancam. Masih disampaikan wabuk, sejak kemarin pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melalui BPBD telah mendirikan tenda darurat bagi pengungsi yang rumahnya raib tertimbun longsor. Saat ini pemerintah daerah tengah mempersiapkan sarana-prasarana, pengungsian yang lebih representatif karena dikhawatirkan dampak bencana pergerakan tanah meluas. Terkait langkah lanjutan bagi para korban bencana, Wabub Iyos menyebut pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui instansi terkait tengah berkoordinasi. Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri ingatkan pemerintah otoritas tempat untuk memberikan himbauan kepada warga untuk lebih waspada potensi perluasan bencana pergerakan tanah. Hari ini saya melihat, cek lokasi yang longsor pada hari kemarin di desa Sekarwangi, Kampung Cibatuh. Dan di sini ada 10 rumah yang tertimbun, kemudian ada juga yang terancam, kurang lebih 7 rumah yang harus segera dikosongkan. Dan sementara sudah tetap menang, hari ini musyarakat sudah melakukan move, geser, mengungsi di tempat. Ada yang di saudaranya, ada di keluarganya, dan kami dari pemerintah daerah sudah mempersiapkan sedang dan dilengkapi sarana-prasaranannya untuk tempat kemungkinan di Kampung Cibatuh. Di Kampung Cibatuh, dan insya Allah hari ini bisa tuntas, kemudian dapur umum sudah tersedia, dan insya Allah kepentingan atau kebutuhan akomodasi bisa kita tutupi. Kemudian juga untuk kebutuhan yang lain, kita sedang terus berkomunikasi dengan para tempat lain. Demikian, informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim peliput melaporkan.